Pendekar Cengeng Jilid 5. Ketika Ye Uli sadar kembali dari pingsannya dan membuka mata, pertama-tama yang terasa olehnya adalah rasa nyari yang amat hebat di dadanya. Ia meramkan matanya kembali mengumpulkan napas dan tenaga, membersihkan ingatannya. Teringatlah ia kembali, ia telah roboh di dalam ruangan silat oleh asap beracun dan totokan-totokan suling di tangan Heksyau Kui Bo yang lihai, ia menahan diri untuk tidak mengeluh ketika terasa seluruh tubuhnya sakit-sakit dan kedua lengannya tak dapat ia gerakan. Ketika berusaha menyalurkan tenaga ke arah kedua tangan dan menggerakkan tangannya ternyata kedua pergelangan tangannya itu terbelenggu dan berada di belakang tubuh, tertindih tubuhnya yang telentang ia membuka mata. Ternyata ia masih berada di ruangan bundar itu terbaring telentang di atas lantai dengan pergelangan kedua tangan terbelenggu. Dengan susah payah Ye Uli menggulingkan diri menekuk kedua lututnya dan bangkit duduk. Untung bahwa kedua kakinya tidak terbelenggu ia memandang kesekelilingnya. Sunyi tiada manusia. Pintu satu-satunya itu masih tertutup rapat. Ruangan sudah bersih daripada asap beracun, namun bau harum aneh masih dapat tercium ia segera mengumpulkan napas, mengerahkan tenaga untuk mematahkan belenggu. Akan tetapi ia meringis kesakitan karena ternyata bahwa belenggu besi itu agaknya dipasangi gigi-gigi tajam sehingga begitu ia mengerahkan tenaga, gigi-gigi tajam itu masuk ke dalam kulit dagingnya. Pedang dan tongkatnya lenyap ia terbelenggu amat kuat dan penuh dengan pemasangan gigi baja pada belenggu itu, ia tak mungkin dapat mematahkan belenggu tanpa mengakibatkan pergelangan kedua tangannya. Ye Uli menarik napas panjang ia maklum bahwa ia telah terjatuh ke tangan musuh besarnya. Mengapa ia tak dibunuh? Mengapa ia dijadikan tawanan ia tidak mau memusingkan kepala memikirkan hal ini? Lalu ia duduk bersela dan bersama di mengumpulkan napas dan tenaga, memulihkan hawa murni di tubuhnya. Tak lama kemudian jawaban tiba, jawaban tentang keheranannya mengapa ia tidak dibunuh. Jawaban itu berupa terbukanya pintu dan masuknya empat buaya yang cek kepala-kepala bajak sungai yang terkenal kejam. Mereka masuk dan menutupkan pintu kembali lalu terdengar mereka tertawa-tawa. Sejenak Ye Uli membuka mati kemudian menutupkan matanya kembali. Ha, 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 kiranya hanya sebagini saja kepandaian musongkai tertawa mengejek dan kakinya terayun keras menendang. Ye Uli maklum akan datangnya tendangan ini ia berusaha mengelakkan tetapi sebuah pukulan tangan tepat mengenai leher kanannya, membuat tubuhnya roboh bergulingan ia bangkit kembali dengan pandangan mati berkunang. Ketika itu, Sungkai yang tadi merasa penasaran karena tendangannya dapat dihilangkan lawan yang sudah luka-luka terbelanggu, datang memukul ke arah dadanya pukulan yang amat keras. Ye Uli maklum bahwa ia terancam bahaya maut, akan tetapi ia tidak menjadi gentar dan mengambil keputusan bahwa sebelum tewas ia akan melawan serisanya. Cepat ia miringkan tubuh membiarkan pukulan itu menyerempet dadanya akan tetapi berbareng kakinya menendang ke depan tepat mengenai sambungan lutut Songkui. Aduh tubuh Sungkai tergelimpang dan sabungan lututnya terlepas. Untung baginya bahwa keadaan Ye Uli demikian lemahnya, kalau tidak, tentu akan remuk tulang lututnya. Marahlah mereka. Berbareng mereka menyerbu dan karena Ye Uli memang sudah terluka dan amat lemah tentu saja pemuda ini menjadi korban pemukulan-pemukulan mereka. Tubuh Ye Uli sampai terlempar ke sana kemari bergulingan ke atas lantai. Perutnya kena tendang dan pemuda ini berusaha bangkit, akan tetapi pukulan keras pada tengkuknya membuat ia rebab kembali. Akhirnya ia tak dapat berkutik pula karena pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan datang bertubi-tubi. Mukanya penuh darah yang keluar dari mulut dan hidung. Sudah, sudah tuako, jangan sampai terbunuh dia seorang di antara buaya-buaya yang C mencegah sangkai yang terengah-engah dan terpincang-pincang memukuli pemuda itu dengan marah. To Ania pesan agar kita jangan membunuhnya. Kalau dia mati kita celaka hal ini menyelamatkan Ye Uli biarpun tubuhnya penuh luka-luka bekas pukulan dan tendangan, namun keempat orang itu tidak membunuhnya, sehingga pukulan-pukulan dan tendangan tadi pun hanya merupakan ahantaman yang melukai kulit daging dan paling hebat mematahkan tulang, tidak mendatangkan luka dalam yang membahayakan nyawanya. Namun siksaan mereka itu cukup hebat membuat Ye Uli pingsan selama sehari semalam. Dengan gerakan laksana seekor kucing, Dewi suling berlomcatan di atas genteng ruang-rumah yang berjajar rapat. Kedua kakinya bergerak cepat tanpa mengeluarkan suara dan sebentar saja ia sudah di atas genteng rumah toko obat iaok terletak di sebelah barat simpang empat. Seperti biasa, setelah tiba di atas rumah calon korbannya. Dewi suling lalu meniup suling merahnya. Melengkinglah suara yang merdu, namun menyeramkan, memecah kesunyian malam. Tiba-tiba suara suling itu terhenti dan Dewi suling mengeluarkan seruan tertahan ketika genteng rumah yang diinjaknya itu tiba-tiba bergerak dan kakinya terpeleset. Sebagai seorang ahli jalan malam maklumlah ia bahwa ada orang pandai berlaku usil. Siapakah yang memiliki kepandayan di dalam rumah penjual obat ini? Tiba-tiba terdengar suara angin menyambar ke arahnya. Dewi suling cepat miringkan tubuh dan berlomcatan mengelak karena dari bawah menyambar senjata-senjata rahasia. Siuut 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 tiga batang huitu, pisau terbang, menyambar secepat kilat ke arahnya dan ketika Dewi suling mengelaknya, tiga batang huitu itu jatuh ke atas genteng, suaranya nyaring. Cui siu kwei, mau apa engkau mengacau di sini? Terdengar bentakan nyaring dan halus. Dewi suling cepat menengok dan melihat bayangan hitam berkelebat di bawah. Dengan ujung-ujung kakinya ia mencongkel genteng dan tampaklah bayangan hitam tadi kini berada di ruangan belakang rumah obat itu. Wajahnya berseri, matanya bersinar-sinar ketika melihat seorang pemuda tampan sekali berdiri di bawah genteng dengan sepasang pedang di tangan. Kalau siang tadi ia melihat pemuda putra penjual obat sebagai seorang pemuda remaja yang tampan sekali, bermuka bundar dengan kulit putih, metu jeli dan bibir merah seperti buah tomat masak, kini pemuda tampan itu tidak hanya kelihatan genteng juga kelihatan gagah perkasa. Hal ini sama sekali tak disangka-sangkanya. Pemuda tampan yang disangka lemah lembut itu ternyata seorang yang berkepandaian dan melihat lemparan tiga batang hui itu tadi membuktikan bahwa pemuda remaja itu kepandaiannya boleh juga. Makin gembira lah hati Dewi suling melihat kenyataan ini dan seperti sehelai bulu saja tubuhnya melayang turun melalui lubang yang dibuat di atas dengan membongkar beberapa buah genteng. Lalu ia meloncat turun melalui lubang yang dibuatnya itu sambil memutar sulingnya dan tubuhnya melayang ringan ke bawah ke arah pemuda yang berdiri dengan sepasang pedang di tangan. Sepasang kaki Dewi suling seperti kaki burung saja ketika hinggap di atas lantai sehingga pemuda itu diam-diam menjadi kaget sekali. Kongcu, maafkan kalau aku membuat kaget padamu. Kedatanganku ini sesungguhnya karena tertarik kepadamu dan ingin belajar kenal denganmu. Siapakah namamu dan kenapa begitu bertemu kau menyerang cui siau sian lima jinio? Ah, tidak kasihan kah engkau kalau sampai hui cumu tadi itu membuat lecet kulitku. Dengan lagak geni Dewi suling mengeling serta tersenyum. Sepasang macu yang lebar dan bersinar tajam itu terbelalak, kemudian bibir yang merah sehat itu tersenyum. Tampak deretan gigi puting rapi yang membuat hati Dewi suling menjadi semakin bergebar. Selama ini belum pernah ia mendapatkan seorang kekasih yang begini tampan. Kalau saja pemuda ini memiliki ilmu silat yang tinggi, sedikitnya seperti tingkat kepandayan dua orang murid hap cu jin yang telah menghinanya dan menolak cinta kasihnya, hatinya akan puas serta tak kecewa untuk seterusnya berteman dengan pemuda ini. Oh haha, begitukah? Jadi engkau datang untuk berkenalan? Cui Siao Kwei, namaku adalah Tan Licheng dan soal seranganku tadi yang sayang tidak mengenai sasarannya adalah karena begitu mendengar suara sulingmu aku sudah dapat menduga siapa yang akan muncul. Baru sekarang aku bertemu denganmu. Engkau memang seorang gadis yang cantik jelita, akan tetapi sayang engkau jahat seperti iblis betina. Disebabkan kejahatanmu itulah maka aku tadi menyerangmu dan sekarang pun aku mau membunuhmu. Lihat pedang cepat sekali gerakan pemuda itu. Sepasang pedangnya berkelebat menjadi dua gulung sinar perak yang menggunting dari kanan kiri. Sing, Sing Dewi suling cepat mengelak dan guntingan sepasang pedang itu lewat di dekat tubuhnya. Eh, Tan Kongcu, Suan muda Tan, nanti dulu, mau bicara apa lagi? Si pemuda bertanya, sepasang alisnya yang hitam hergerak-gerak. Sepasang pedangnya disilangkan di depan dada. Sikapnya gagah sekali sehingga metodewi suling terpesona melihatnya. Tan Kongcu, engkau mengapa begini kejam dan sampai hati menuduh aku jahat? Kejahatan apakah gerangan yang telah ku perbuat? Maka Kongcu menuduhku demikian. Tan Licheng mengeluarkan suara menghina dari hidangnya yang kecil mancung. Hmm, masih berpura-pura suci? Entah sudah berapa banyak pemuda-pemuda yang menjadi korbanmu, kau, kau perkosa dan kau bubuh. Masih beranikah menyangkalnya Dewi suling menarik napas panjang, lalu berkata, suaranya halus, Tan Kongcu, sudah bertahun-tahun aku mencari jodoh. Banyak sudah pemuda ku pilih, akan tetapi mereka itu hanyalah laki-laki tidak berguna. Mereka itu tiada bedanya dengan kelinci-kelinci gemuk yang hidupnya untuk disembelih atau burung-burung indah yang hidupnya ditakdirkan buat tontonan serta hiburan. Dan kalau telah bosan, bagian mereka ialah kemalian. Aku mau mencari seorang suami yang cocok, lalu melihat engkau ini, hatiku rupanya merasa puas bila bisa berkawan baik denganmu. Maukah engkau mencoba serta melihat apakah di antara kita berdua ada kecocokan hati Kongcu? Marilah ikut bersamaku dan kita mencoba serta rasakan bersama, tentu kau tidak akan kecewa. Kemudian dengan sikap genit memikat Dewi Suling melirik tajam penuh arti. Akan tetapi agaknya Tan Licheng yang usianya paling banyak 18 tahun itu masih hijau, justru masih hijau dan kurang pengalaman itulah yang membuat Dewi Suling lebih mengilar lagi. Pemuda tampan itu membanting kakinya dan berkata, suaranya membentak, perempuan tak tahu malu. Bersiaplah untuk mampus kembali pemuda ini menerjang dan sepasang pedangnya berkelebat cepat bagaikan kilat menyambar. Dimaki demikian oleh bibir yang penuh merah menggairahkan itu. Dewi Suling tidak menjadi marah, bahkan tertawa dan berkata, Baik sekali, memang aku ingin memuji kepandayanmu apakah tidak mengecewakan Sulingnya berkelebat berubah menjadi segulung sinar merah yang panjang. Terang-terang. Pemuda itu meloncat ke belakang sambil menarik kedua pedangnya. Benturan dengan Suling ketika lawan menangkis siang kiam, sepasang pedang, tadi membuat kedua tangannya terasa panas dan tergetar hebat. Hai, hai, hik coba kau sambut ini Dewi saling berkata sambil tertawa dan Sulingnya kini membentuk gulungan sinar merah yang melingkar-lingkar panjang mengurung tubuh Tan Liceng. Pemuda itu kaget sekali mengeluarkan seluruh kepandayannya. Sepasang pedangnya membentuk benteng sinar pedang yang amat kuat sehingga berkali-kali terdengar bentrokan-bentrokan yang ringan tara sepasang pedang dengan Suling merah. Ah, hai, hik bagus sekali. Ilmu pedangmu hebat, tidak kalah oleh mereka. Bagus, kau tampan dan gagah, aku tidak kecewa. Hik-hik Dewi Suling Girang sekali mendapat kenyataan bahwa pemuda remaja ini benar-benar gagah perkelasa, tidak kalah oleh Hou Yangtek maupun Gui Siong, dua orang murid Hak Tojin yang tadinya ia kagumi. Makin besar rasa cinta kasihnya terhadap pemuda ini. Di dunia ini jarang dapat ia temukan seorang pemuda seperti ini, memiliki ketampanan yang sukar dicari bandingannya dan memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Tentu saja belum cukup tinggi untuk mengatasinya. Ah, di mana bisa bertemu dengan seorang pemuda yang dapat mengalahkannya? Kecuali, kecuali pemuda baju putih yang ajaib itu. Akan tetapi pemuda baju putih itu gerak-geriknya bukan seperti manusia seolah-olah pandai menghilang. Kalau bukan Dewa tentu setan. Lebih baik mencurahkan perhatiannya kepada Tan Licheng pemuda remaja yang tampan ini. Setelah menguji kepandayan pemuda itu sampai 50 jurus lebih, hati Dewi Suling menjadi puas. Kalau ia mau, dengan bermacam akalnya yang kejak tentu sejak tadi ia sudah mampu merobohkan pemuda ini. Akan tetapi timbul rasa sayang yang amat besar di hatinya sehingga ia tidak ingin melukai pemuda ini. Juga kalau dalam waktu terlalu singkat ia mengalahkannya ia khawatir kalau-kalau pemuda ini menjadi malu dan merasa terhina. Maka ia melayani sampai puluhan jurus. Wah kau hebat, Kongcu. Aku terima kalah. Perlukah pertandingan ini dilanjutkan? Lebih baik kita bercinta daripada bermusuhan Tan Licheng tidak menjawab, melainkan menggeram dan pedannya berkelebat semakin ganas. Kelihatan bahwa pemuda ini marah sekali. Ih, terpaksaku hentikan kenakalanmu tiba-tiba tangan kiri Dewi Suling mengebutkan sehelai sapu tangan merah ke arah muka Tan Licheng yang cepat mengelak dengan jalan miringkan kepalanya. Akan tetapi kiranya serangan ini bukan serangan senjata, melainkan serangan hawa beracun sebab tahu-tahu hidang Tan Licheng mencium bau harum luar biasa yang membuat napasnya sesak serta matanya berkunang-kunang. Waktu itu dipergunakan oleh Dewi Suling buat melakukan totokan secepat kilat yang mengenai kedua buah lengannya. Tanpa bisa dicegah lagi kedua pedang itu jatuh berkerontangan di atas lantai. Di lain saat, tubuh Tan Licheng yang terhuyung itu telah didekat oleh Dewi Suling. Karena sewaktu diserang oleh kebutan sapu tangan merah tadi Tan Licheng telah membuang muka, maka obat bubuk harum yang mengandang obat bius itu hanya sedikit saja memasuki hidungnya dan karena itu hanya membuat ia pusing dan mabok tidak sampai pingsan terlalu lama. Setelah lenyap pusingnya dan kesadarannya pulih kembali pemuda ini membuka mata. Alangkah kagetnya ia ketika mendapatkan dirinya dirangkul serta didekat Dewi Suling dan mulutnya tersumbat oleh bibir wanita itu yang menciumnya mesra penuh nafsu. Rasa mual naik dari perut pemuda ini. Ia berusaha meronta, tapi sia-sia sebab rangkulan Dewi Suling itu membuat kedua lengannya menempel di badan. Demikian kuat serta ketat rangkulan Dewi Suling yang seperti orang gila atau mabok mencium mulutnya. Saking marah, muak dan gugupnya, pemuda ini lalu membuka mulut tetapi bukan buat membalas ciuman mesra itu, melainkan buat menggigit bibirnya Dewi Suling. Ihaha Dewi Suling kesakitan dan terpaksa melepaskan rangkulannya sambil meloncat mundur. Dirabahnya bibir yang berdarah itu, matanya melotot, akan tetapi ia tersenyum. Mukanya merah serta pandangan matanya bersinar-sinaraih kong cukau, kau nakal sekali. Betapa kejamnya melukai bibirku akan tetapi Tan Liceng sudah meloncat bangun terus menyambar sepasang pedangnya yang tergeletak di lantai kemudian menerjang kalang kabut kepada Dewi Suling dengan kemarahan meluap-luap. Akan tetapi begitu Dewi Suling memutar suling merahnya itu, semua terjangan pemuda itu dapat dibendung dan kembali Tan Liceng terdesak serta terkurung oleh sinar merah yang bergulung-gulung dan melingkar-lingkar. Juga sapu tangan merah yang harum sudah siap di tangan kirinya, Tan Liceng berlaku hati-hati, bersilat dengan cepat serta mengerahkan semua ilmu silat dan tenaganya, juga waspada menjaga diri dari serangan sapu tangan merah itu yang sewaktu-waktu bisa dikebutkan ke mukanya betapapun juga, Suling di tangan musuhnya itu benar-benar amat liai, sepasang pedangnya tak bisa balas menyerang lagi hanya dipergunakan buat melindangi tubuhnya. Omitohut tiba-tiba terdengar seruan dan dari pintu belakang muncul seorang hwasyo tua yang perutnya gendut sekali. Sebagian perutnya yang di atas terbuka sebab hwasyo ini memang tidak berbaju sehingga dada serta separah perutnya itu telanjang. Wajahnya muram dan alisnya sudah putih. Di lengan kanannya hwasyo ini mencekal sebuah tongkat berkepala naga. Kalau hwasyo ini muncul sambil mengeluarkan seruan memuja Buddha, tetapi orang kedua yang tiba bersamanya sudah mencabut pedang terus menyerbu ke depan. Orang ini ialah seorang gadis manis berpakaian serbah hijau berusia sekitar 20 tahun, bertubuh langsing. Pedang tunggalnya berderak cepat sekakli dan begitu menyerbu, pedangnya berkelebat menusuk ke arah lambung kanan Dewi Suling. Terang pedang di tangan sadis baju hijau itu membalik lalu ia berseru kaget, sama sekali tidak mengira bahwa Dewi Suling demikian kuatang kisahnya. Di lain pihak Dewi Suling mendapat kenyataan bahwa gadis baju hijau yang baru tiba ini memiliki singking sedikitnya tak kalah oleh pemuda tampan itu, maka ia berlaku hati-hati lalu meloncat mundur. Suci, suhu, harap bantu aku membasmi iblis bertina ini Tan Liceng berseru girang melihat munculnya dua orang itu. Sumoy, jangan khawatir iblis ini takkan bisa lolos jawab gadis baju hijau sambil menerjang lagi. Lalu disesul oleh Tan Liceng yang berbesar hati melihat munculnya guru serta kakak seperguruannya. Terang-terang tangkisan Suling merah kali ini amat kerasnya sehingga baik Tan Liceng maupun gadis baju hijau itu terhuyung-huyung mundur. Dewi Suling berdiri dengan Suling melintang di depan dada, mukanya pucat dan matanya terbelalak ketika memandang Tan Liceng, telunjuk tangan kirinya menunjuk ke arah muka bekas lawannya. Engkau! Engkau, wanita! Tadi ketika Dewi Suling mendengar pemuda tampan itu menyebut Suci kemudian oleh si kakak seperguruannya disebut Sumoy, adik perempuan seperguruan, ia kaget seperti disambar halilintar. Saking kaget dan herannya ia masih penasaran dan setelah menangkis, kini ia meyakinkan hatinya dengan pertanyaan itu. Cih, perempuan tak tahu nalu dan gila. Hatimu sudah begitu kotor sehingga matamu buta tak dapat melihat mana wanita mana laki-laki bentak Tan Liceng yang sesungguhnya adalah seorang gadis cantik jelita berusia 18 tahun. Sebagai anak tunggal, Tan Liceng amat dimanja dan karena sudah lajimnya pada zaman itu orang-orang tua ingin sekali mempunyai anak laki-laki. Liceng diberi pakaian laki-laki untuk mengurangi kecewa ayah ibunya. Mendengar ini muka yang pucat dari Dewi Suling berubah marah sekali, sepasang matanya menjadi muram dan hatinya diliputi kekecewaan besar. Harus ia akui bahwa ia tadi jatuh cinta sungguh-sungguh kepada pemuda ini dan kalau ia berhasil, Ia akan menghentikan petualangan dengan pemuda-pemuda lainnya dan ingin hidup selamanya di samping pemuda yang dicintainya ini. Sekarang semua harapan itu buyar seperti asap tertiup angin dan selain rasa kecewa, ia juga merasa malu sekali dan marah. Mampuslah bentaknya dengan kemarahan meluap-luap. Rasa cinta kasihnya yang mendalam terhadap pemuda itu kini berubah menjadi kebencian yang amat sangat, yang dapat dipuaskan hanya dengan pembunuhan. Serangannya hebat bukan main sehingga enci adik seperguruan itu cepat memutar senjata untuk menangkis. Omi Tohut, Pin Cheng mana dapat mendiamkan iblis bertina mengganas huasyo tua guru kedua orang gadis itu berseru dan tongkatnya meayang. Dewi suling kaget bukan main. Ia sedang sibuk dengan serangannya, dan kini enci adik seperguruan itu juga balas menyerang. Secara tiba-tiba ia mendengar desirangin yang demikian dasyat yang ditimbulkan oleh tongkat panjang, maka cepat ia meloncat sambil memutar sulingnya. Namun, karena ia harus melindungi terjangan pedang kedua gadis lawannya, dan karena huasyo itu menerjang pada saat ia dalam kedudukan kurang kuat telakannya tidak sepenuhnya berhasil. Buk ujung tongkat mengebuk punggungnya. Untung Dewi suling secepat kilat sudah miringkan tubuh sambil mengerahkan sinkang ke punggung untuk melawan gebukan ini, kalau tidak tentu tulang punggungnya bisa patah-patah. Betapapun juga ia masih terlempar dan jatuh bergulingan, ia terus menggulingkan tubuh mendekati pintu, kemudian meloncat bangun sambil memutar suling. Gundul keparat. Siapa kau bentaknya? Hem, pin ceng liong losu, selamanya anti kejahatan. Tote ee kong tanda seru Dewi suling berseru keras dengan kaget. Gurunya sudah berpesan agar hati-hati kalau bertemu dua orang, yaitu pertama adalah... Tote ee kong liong losu si malaikat bumi ini, dan kedua adalah Siao bin Mohab Tojin si setan tertawa yang menjadi guru kedua orang muda yang pernah digodanya. Kini mendengar huo Siao guru kedua orang ini adalah Tote ee kong ia tahu bahwa keadaannya amat berbahaya kalau ia melanjutkan pertandingan. Apalagi punggungnya sudah terluka, sungguh pun hanya merupakan luka di luar saja. Sambil meloncat ia mengeluarkan lengking mengerikan dan pada saat itu tubuhnya sudah melayang keluar dari pintu. Iblis betina hendak lari ke manatan liceng dan encinya yang bernama Lao Chi Sian berbareng membentak marah dan berlumba untuk mengejar. Awas bentak guru mereka yang sudah melompat maju dan memutar tongkat. Dua orang kedis itu terkejut dan merebahkan diri. Sinar hijsu menyambar di atas tubuh mereka dan lenyap memasuki dinding. Itulah jarum-jarum hijau yang beracun. Beberapa jarum meruntuh oleh putaran tongkat liong losu. Kejar tan liceng yang masih gemas terhadap Dewi Suling meloncat keluar di susul kakak sepeguruannya. Hwasio tua dan dua orang muridnya itu mengerahkan ginkang dan melakukan pencegejaran dengan ilmu lari cepat. Akan tetapi Dewi Suling sudah lari juuh sekali, kemudian iblis betina itu meloncat ke dalam sebuah perahu dan meluncurlah perahunya bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Guru dan dua orang muridnya itu pun mencari perahu dan terus melakukan pengejaran. Tote E Kong Liong losu adalah seorang pendekta yang selain berwata aneh dan berjiwa pendekar juga seorang yang berhati-hati memilih murid. Ia tidak pernah mempunyai murid, hanya 15 tahun yang lalu ketika ia dan Xiaomin Mohab Tojin gagal membelah keluarga Yew Kiam Sian dan melihat beberapa pendekar sakti Sian Kong Chi yang Honen Kong mengambil Yewuli sebagai murid. Maka ia mengambil keputusan buat mencari murid berbakat, sebagai seorang pendekta budaya yang menempuh hidup suci. Tote E Kong Liong losu mempunyai perangai yang halus, maka sesuai dengan sifatnya ini ialah murid-murid wanita. Maka ia lalu memilih dua orang anak perempuan sebagai muridnya. Murid pertama ialah Lau Chi Sian, seorang anak perempuan yatim piatu berusia 8 tahun. Murid kedua adalah Tan Licheng anak perempuan tunggal Tan Kiat pemilik toko obat. Sesuai pula dengan bakat masing-masing, ia memberikan ilmu pedang tunggal untuk Lau Chi Sian serta Siang Kiam, pedang berganda, buat Tan Licheng. Selama 12 tahun ia mendidik kedua orang muridnya itu sehingga mereka memperoleh ilmu silat yang tinggi serta jarang menemui tandingannya di antara orang-orang muda jagoan di jeman itu. Setelah belajar selama 12 tahun, Tan Licheng yang mempunyai kebiasaan berpakaian seperti pria itu ia luk kembilih ke An Keng tempat tinggal ayahnya. Oleh sebab itulah di An Keng ia merupakan seorang pemuda baru saja terlihat oleh Dewi Suling waktu itu. Dan kebetulan pula malam itu Totei E Kong Liong Losu berserta murid pertamanya datang berkunjung serta terus malam itu juga mendatangi rumah Tan Licheng. Kenapa begitu kebetulan? Tidak lain setelah begitu Hwasyo tua itu tiba An Keng Sore tadi lalu pergi ke kuil yang dihuni oleh 5 orang likou. Serta mendengar akan sepak terjang Dewi Suling. Maka itu buru-buru Hwasyo ini bersama muridnya mendatangi rumah muridnya yang kedua untuk nanti diajak bersama-sama mencari serta membasmi Dewi Suling. Tak disangka iblis betina yang dicari-carinya itu ju seru berada di rumah Tan Licheng yang disangkanya pria. Sementara itu, dengan hati gemas Dewi Suling cepat-cepat modayung perahunya pulang ke tempat tinggal gurunya di istana air. Ia telah terluka, biarpun tidak berat, akan tetapi buat melawan Totei E Kong serta kedua orang muridnya sendirian, Ia merasa tidak kuat. Ia harus melaporkan kepada gurunya soal memunculnya musuh besar itu. Dan kekecewaan karena ternyata Tan Licheng adalah seorang gadis membuat ia kehilangan semangat buat bersenang-senang dan bermain-main di An Keng. Malam lelah berganti fajar ketika Dewi Suling naik ke darat dan menarik perahu kecilnya ke darat pula. Ia heran melihat betapa sepinya daerah istana air. Akan tetapi baru saja ia lari beberapa meter jauhnya, dari kanan-kiri berlompatan keluar penjaga yang bersenjata lengkap, bahkan seorang penjaga membentaknya, siapa goblok, buka matamu lebar-lebar. Minta mampus Dewi Suling balas membentak dengan perasaan mendongkol. Ah, ampun Sior Chia. Ampun kan hamba, di dalam gelap ini mana hamba bisa mengenali Sior Chia? Tau Nio memerintahkan agar penjagaan diperketat sebab dikhawatirkan datangnya musuh yang akan menolong tawanan. Maka kami melakukan penjagaan ketat sambil bersembunyi, lenyap kemarahan Dewi Suling segera ia tertarik sekali. Tahanan si pakah orangnya berani betul masuk ke sini sampai tertawan seorang pemuda luar biasa, Sior Chia. Yang Cei Sugau maupun Ngau Tai Hiap, pendekar Ngau Chun Sen, tak bisa mengalahkannya. Baru setelah Tau Nio sendiri turun tangan, dia bisa ditawan di ruangan berlatih silat, pemuda. Siapa Dewi Suling bertanya heran. Kalau sampai pemuda itu harus dikalahkan gurunya di dalam Tian Butia, ruangan silat, berarti gurunya tak kuat melawan dan perlu dengan bantuan alat dua rahasia di Tian Butia. Alangkah hebatnya kepandayan pemuda itu. Entahlah, Sior Chia hamba tidak tahu namanya. Hanya mendengar bahwa dia itu masih 26-27 tidak ada ia telah keluar dari Tian Butia menghilang ke dalam gelap. Sementara itu, Tote E Kong Liong Losu bersama dua orang muridnya Lau Chi Sian serta Tan Licheng dengan perahu mereka sudah tiba pula di daerah istana air. Melihat perahu kecil Dewi Suling di darat serta melihat pula tembok bangunan yang besar mereka lalu mendaratkan perahu dan berlompatan memasuki hutan. Kita harus berhati-hati dan membagi tugas, kata Liong Losu. Dinding itu tebal dan kuat, tentu penjagaannya juga. Awas pada waktu itu dari belakang berhamburan senjata rahasia banyak sekali. Dua orang gadis itu sudah sejak tadi memegang pedangnya masing-masing lalu cepat nambalikan tubuh memutar senjata mereka sehingga terdengar bunyi terang-terang ketika senjata-senjata rahasia itu tersampok berjatuhan. Liong Losu tahu bahwa senjata-senjata rahasia itu dilepakan oleh orang-orang berkepandayan biasa saja, ia cuma menggerakkan tangan kirinya menangkap lalu melemparkannya kembali ke arah dari mana datangnya tadi. Aduh! Oh! Ah! Terdengar jeritan-jeritan dari dalam gelap sebab termakan senjata rahasia sendiri. Kemudian bermunculan keluar belasan orang tinggi besar, mereka adalah anggauta-anggauta bajak sungai yang ditugaskan menjaga di situ. Tadi mereka melihat pendaratan tiga orang ini akan tetapi mereka sengaja membiarkan mereka memasuki daerah dekat dinding istana air, baru mereka turun tangan dan menghujankan senjata rahasia. Alangkah kaget dan marah hati mereka ketika serangan gelap itu gagal, bahkan sebaliknya tiga orang teman mereka roboh. Obor dinyalakan dan berkilauanlah senjata mereka ketika menyerbu tiga orang tersebut. Namun, sial nasib para pembajak sungai itu. Mereka ini seperti segerombolan nyamuk menerjang api. Begitu Liong Losu menggerakkan tongkatnya dan kedua orang muridnya menggerakkan pedang dalam waktu beberapa menit saja mereka sudah roboh tak dapat bangun kembali. Terang di sini sarang Dewi Suling dan kaki tangannya kita bagi tugas, kalian berdua menyerbu dari kanan sana, tineng dari kiri. Dengan demikian kita memotong jalan keluar mencegah dia melarikan diri. Dia sudah terluka, tentu kalian cukup kuat mengatasinya, bagaikan tiga ekor burung malam, guru dan murid ini melayang naik ke atas dinding dan memasuki daerah bangunan istana air. Liong Losu melompat ke atas genteng sebelah kiri dan dua orang gadis itu lari ke kanan yang menjadi bagian belakang bangunan itu, kemudian melompat pula ke atas genteng. Sayang sekali bahwa Liong Losu tidak tahu akan kejadian sebenarnya dari istana air, tidak tahu bahwa Dewi Suling adalah murid terkasih Hak Siau Kui Bo dan lebih-lebih tidak tahu bahwa di dalam istana air yang megah itu berdiam nenek iblis yang sakti ini. Kalau ia tahu, tidak nanti ia membiarkan dua orang muridnya berpisah dari sampingnya di sarang nenek iblis yang amat lihai itu. Dengan ketabahan yang timbul dari percaya kepada kepandayan sendiri, dua orang pendekar wanita remaja itu berlompatan di atas genteng dan langsung menyelidik di bagian belakang ruangan gedung yang besar dan indah itu. Kemudian melihat sebuah taman di belakang gedung, mereka melayang turun dan menyelinap di dalam bayangan pohon, kemudian berindap-indap memasuki ruangan belakang yang diterangi remang-remang. Dengan segap mereka berlari ke ruangan ini, pedang di tangan dan mata memandang ke sekeliling mencari-cari pintu mana yang akan mereka serbu untuk mencari Dewi Suling atau menghadapi kaki tangannya. Tiba-tiba terdengar suara ketawa terbahak dan muncullah empat orang laki-laki tinggi besar memegang golok berat dan seorang kakek berjenggot putih panjang. J.T., adik kedua, matamu tajam sekali, dalam gelap begini mengenal gadis cantik jelita. Mereka ini benar-benar muda serta jelita, hahaha Songkai berkata sambil melihat tubuh kedua orang gadis remaja itu dengan meti melotot. Lalu empat orang yang C.Sugo itu tertawa-tawa cengar-cengir kurang ajar. Sui, Chuan berempat, harap jangan sembrono. Gadis-gadis itu bukan orang sambarangan kata Ngo Chun Sen. Benar-benar J.T. bermata tajam. Kalau bukan kau yang berkata dua orang gadis cantik, aku tentu tidak akan mengenal dia ini sebagai seorang gadis. Pantas saja tampan bukan main kata pula Songkai tanpa memperdulikan peringatan Ngo Chun Sen terus menuding telunjuk kirinya ke arah Tan Licheng. Ha, 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 tuaku, aku seorang ahli perempuan, mana bisa tidak dapat memberdakan pinggul laki-laki dan pinggul perempuan. Lihat saja pundak dan dadanya, kemudian lihat tangannya, ternyata kalau Dewi Suling yang telah gila laki-laki tidak mengenal Tan Licheng, sekarang keempat yang C.Sugo yang gila perempuan itu sudah bisa mengenalinya sebagai seorang gadis. Tan Licheng yang telah menjadi bahan percakapan kurang ajar itu sudah tak bisa menahan kemarahannya pula. Sambil berseru keras ia memutar sepasang pedangnya, tetus menyerang Songkai serta adiknya, yang bermata tajam tadi. Melihat gerakan adik seperguruannya, Lau Chi Sian juga menyerang dua orang Augauta yang C.Sugo lainnya. Terang-terang air, lihai juga Songkai berseru kaget sebab ketika ia dan adiknya menakis sepasang pedang Tan Licheng, dengan kecepatan yang sukar diduga pedang itu mental ke bawah dan membabat ke arah perut mereka dari kanan-kiri seperti kilat menyambar. Untung Songkai cepat mengelak mundur bersama adiknya tetapi baju mereka tetap robek ujung pedang. Jaris kulit perut mereka robek. Kini mereka tidak berani main-main dan harus mengakui kebenaran yang diterangkan kakek jenggok putih Ngo Chun Sam tadi. Juga dua orang yang C.Sugo lainnya telah sibuk memutar serta memainkan senjata karena terkurung oleh sinar. Pedang yang bergulung-gulung di tangan Lau Chi Sian, gadis baju hijau. Pertempuran berlangsung seru dan mati-matian karena sambaran pedang dan golok yang berdesingan serta bersiuran bunyinya itu merupakan bayangan-bayangan tangan lemaut yang mengerikan. Yang C.Sugo boleh menjegoi di sungai Yang C. Tetapi kini berhadapan dengan dua orang murid T.T.E. Kong, mereka terdesak dan gerakan golok mereka terkurung serta tertindih sinar-sinar pedang. Kedua gadis itu tiba-tiba Lau Chi Sian terkejut sekali karena merasa ada hawa pukulan yang amat kuat menerjangnya dari belakang. Ia bisa menduga tentu kakek jenggok putih itu yang menyerangnya karena sudah sejak tadi ia melihat bahwa kakek inilah yang terlihai di antara musuh-musuhnya. Cepat gadis lihai ini miringkan bahunya mengangkat sebelah kaki meloncat terus menendang sementara pedangnya berkelebat te kiri melindangi tubuhnya dari serangan kedua golok. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba kakinya yang menendang itu kena ditangkap oleh kakek jenggok putih. Sebagai seorang ahli pedang yang lihai biarpun kaki kirinya tertangkap, namun ia dapat mencenderungkan tubuhnya ke depan sambil membebatkan pedang ke arah pergelangan tangan Gou Chun Sen. Uh kakek itu berseru kaget dan kagum sekali. Terpaksa ia menarik pulang tangannya sambil melepaskan pegangan. Inak C. Sugou sudah menerjang dengan sambaran golok mereka. Golok itu datangnya dari kanan-kiri. Ketika ditangkis pedang, dua batang golok itu membuat gerakan menggunting sehingga pedang lauci sian terjepit. Gadis itu tidak menjadi gugup. Cepat tangan kirinya mendorong sambil kaki kirinya melangkah maju. Duh! Aduh seorang di antara kedua yang C. Sugou terjengkang roboh karena dadanya terkena pukulan tangan yang halus namun mengandang tenaga simkang hebat itu. Akan tetapi pada detik pukulan lauci sian mengenai sasaran, gadis ini terkejut sekali karena tiba-tiba inggangnya dipeluk orang dari belakang. Sebelum ia sempat bergerak, golok lawan kedua sudah menyambar dari depan. Terpakia ia menangkis dengan pedang dan pada saat itu golok cun sian yang memeluk penggangnya telah menangkap tangan kirinya dan terus dipelikung ke belakang. Ilmu gulat kakek ini hebat, maka berada dalam cengkeraman kakek ini lauci sian sama sekali tak dapat berkutik lagi dan tangan kanannya yang memegang pedang dapat ditendang lawan sehingga pedangnya terlepas dan ia tertangkap. Sebelum gadis itu dapat meronta, golok cun sian sudah mengeluarkan tali kulit yang amat kuat dan membelenggu tangan liu cian kemudian menendang belakang lututnya sehingga lauci sian roboh terguling. Tan li ceng yang melihat robohnya sucinya dia menjadi marah sekali. Namun ia tidak dapat menolong karena pada saat itu orang ketiga yang cei sugo juga sudah maju menerjang sehingga ia kini dikeroyok tiga. Orang keempat masih duduk dan meringis kesakitan sambil mengurut-urut dadanya yang tertonjok tadi. Tan li ceng mengamuk nekat. Sepasang pedangnya berkelebatan seperti dua ekor naga sakti mengamuk. Namun tiga orang lawannya juga bukan orang lemah. Tadi ketika menghadapi dua orang lawan ia masih dapat mendesak, akan tetapi sekarang ditambah seorang lawan dan melihat kakak seperguruannya roboh, ia menjadi gelisah dan berbalik terdesak hebat. Lebih celaka lagi baginya, Gou Chun Sam kembali menubruknya dari belakang selagi kedua pedangnya sibuk menangkis tiga batang golok, dan sekali kena diterkam ia dapat dipelikum dan pedangnya dirampas, lalu ia pun dibelenggu dan ditendang roboh. Dua orang gadis perkasa itu kini rebab di atas lantai dengan mata melotot penuh kebencian. Tan li ceng malah segera mengeluarkan suaranya memaki-maki. Hem, dua orang gadis ini lihai. AKN harus cepat melapor kepada Toa Nio, kata Gou Chun Sen. Harap Sui suka menjaga agar mereka jangan melarikan diri atau tertolong teman-temannya. Siapa tahu masih ada kawan-kawannya, setelah Gou C.N.N. Sam lari untuk melapor kepada Hek Siao Kubo, sembau orang termuda yang C.S.Gou yang terpukul roboh tadi, kini sudah dapat bangkit dan ia mengambil goloknya lalu melangkah maju. Dengan gemas ia mengangkat golok untuk dibacokan ke leher laut C.Sian. Laut C.Sian yang menghadapi ancaman maut dengan metel, terbelalak, sedikit pun tidak takut, berkedip pun tidak. Akan tetapi songkak memegang lengan adiknya. Eh goblok, apakah engkumu sebodoh Gou Chun Sen? Dia boleh jadi sudah pikun dan kehilangan semangat. Akan tetapi bagi kita, dua orang cantik jelita seperti ini masa harus diserahkan kepada Toa Nio untuk dibunuh atau kau bunuh begitu saja? Sebelum dibunuh, kita akan bersenang-senang sampai puas lebih dulu. Ha, ha, ha. Hayo lekas bawa mereka ke tempat kita, sungkai lalu menyambar tubuh laut C.Sian dan memondongnya bagaimana kalau Toa Nio marah seorang adiknya meragu. Bodot. Kenapa marah? Kita tidak akan membebaskan mereka. Orang kedua yang C.Sugau mengerti akan maksud kakaknya maka sambil tertawa ia pun lalu memondong tubuh Tan Licheng yang berusaha meronta dan menendangkan kakinya. Akan tetapi karena kedua tangannya terbelenggu dan laki-laki itu amat kaut, ia tidak berdia dan dapat dipondong sambil memaki-maki. Ha, ha, ha. Kuda bertina ini liar dan ganas sekali. Biar aku yang menjinakannya, ha, ha, kata orang kedua yang memondongnya. Empat orang yang C.Sugau itu lalu melarikan dua orang gadis tadi ke dalam kamar mereka yang berada di sebelah belakang istana air. Terdengar suara empat orang yang C.Sugau itu teritawa-tawa dan juga terdengar makian-makian dua orang gadis yang tertawan, menggema di dalam gelap. Ye Uli mengeluarkan keluhan perlahan dan bulu matanya bergerak-gerak, tiba-tiba ia menekan urat-urat syarafnya yang akan bergerak, menahan dirinya yang hentak meloncat. Ia merasa ada tangan halus membelai rambutnya, bahkan kemudian hidungnya mencium bau harum. Ketika terasa olehnya sebuah bibir yang basah melekat di pipinya, ia terkejut lalu membuka sedikit matanya. Dari balik bulu matanya ia melihat bahwa yang sedang mencium dan membelai rambutnya penuh kasih sayang itu adalah Dewi Suling. Ye Uli biarpun masih muda namun ia amal cerdik serta berpikiran luas. Karena ia merasa bebas dan tubuhnya segar ia bisa menduga tentulah Dewi Suling yang menolongnya, selai Uliya siapa lagi yang berani melakukannya. Pikiran inilah yang membuat Ye Uli tidak berontak secara kasar serta di dalam hatinya ia merasa bersyukur dan amat berterima kasih. Aku cinta padamu. Oh, betapa cintaku kepadamu bisikan dari mulut Dewi Suling ini hampir membuat Ye Uli pingsan lagi. Ia menggunakan kepandainya untuk menekan perasaan sehingga jalan darahnya normal dan pernapasannya halus. Seperti tadi ketika ia berada dalam keadaan pulas atau pingsan. Pada saat itu, daun pintu kamar yang terkunci dari dalam diketuk. Dewi Suling mengangkat mukanya dari pipi Ye Uli, menengok lalu menghardik. Kalau tadi bisikannya halus merayu, kini hardikannya galak dan keras. Setan mana berani menggodaku? Siapa kau? Ampun, si Ocia terdengar suara laki-laki dari luar. Hamba diutus toan Ye untuk memanggil si Ocia. Malam ini istana air diserbu oleh musuh kuat. Bantuan si Ocia diperlukan Ah Dewi Suling berseru kecewa lalu membungkuk lagi mencium bibir Ye Uli sambil berkata, Tidurlah yang tenang dulu, kekasihku. Kemudian ia menyambar pedangnya dan keluar dari kamar menutup kembali serta mengunci dari luar. Seolah-olah sebuah batu besar yang terlepas dari menindih perasaan jantung Ye Uli. Lalu segera menggerakkan kaki tangannya. Hanya serasa sedikit perih dan sakit di beberapa bagian luka di mukanya dan tubuhnya, namun untung lukanya sudah kering dan sembuh. Masih tampak olehnya obat bubuk putih si atas luka-luka itu maka ia makin berterima kasih kepada Dewi Suling. Akan tetapi mendengar laporan tadi bahwa istana air diserbu musuh ia menduga-duga siapa yang menyerbu ini. Cepat ia menyambar pakaiannya yang tertumpuk di sudut pembaringan, memakainya dengan cepat sekali lalu ia menuju ke arah daun pintu. Mudah saja baginya buat mendorong daun pintu secara paksa sehingga terbuka, kemudian ia meloncat keluar. Teringat bahwa ia tidak bersenjata, ia lalu meloncat keluar, ke dalam taman lalu mematahkan sebatang ranting dari sebuah pohon. Kemudian ia melompat ke atas genteng melakukan pengintaian. Suara ketawa-tawa dan jerit makian wanita yang terdengar dari bangunan di sebelah belakang istana air, Ina narik perhatiannya lalu seperti seekor burung garuda. Ia berlari secepatnya bagaikan terbang, kemudian ia meloncat ke atas genteng, dan melihat ke bawah. Apa yang dilihatnya di dalam kamar di bawah itu membuat darahnya mendadak menjadi panas sekali. Dua orang gadis muda remaja yang terikat kedua tangannya sedang meronta-ronta serta memaki-maki, sedangkan empat orang laki-laki yang ia ketahui sebagai yang cei sugao sambil tertawa-tawa merenggut dan merobek-robek pakaian dua orang gadis itu sehingga mereka berdua kini menjadi telanjang bulat. Iblis keji bunuhlah kami teriak gadis yang memaki-maki tadi sambil meramkan mata. Ya, bunuhlah kami, bunuh saja kami teriak gadis kedua dengan air mata bercucuran. Dua orang gadis itu memaki-maki dan tidak takut melawan maut, akan tetapi ancaman yang mereka hadapi ini jauh lebih mengerikan daripada maut sendiri. Akan tetapi empat orang itu cuma tertawa-tawa dan laksana singa kelaparan sedang memperebutkan dua ekor domba gemuk, lalu berbarang mereka maju menubruk dengan nafsu seekor binatang meluap-luap. Manusia binatang seruan ini disusul menyambarnya tubuh Ye Uli ke bawah melalui genteng serta sebelum satu pun di antara tangan empat orang yang cei sugao itu dapat menyentuh tubuh dua orang gadis itu yang telanjang bulat. Ye Uli sudah menghantamkan tangan kiri yang terbuka jari-jarinya ke arah mereka, membuat mereka bagaikan disambar petir dan terlempar ke sana kemari. Kepala mereka terasa pening dan pandang mati berputar-putar dan sampai beberapa lama mereka tak dapat bangun. Masih untung bagi mereka bahwa pemuda itu hanya menghantam mereka dengan hawap pukulannya saja karena kalau tersentuh tangan yang penuh dengan ilmu sin kongciang, tangan sinar saki, itu tentu tubuh mereka tak bernyawa lagi. Ye Uli cepat mengambil pakaian luar dua orang gadi itu yang tadi hanya dilepaskan dan tidak dirobek-robek seperti pakaian dalam mereka, melemparkan dua perngkat pakaian itu kepada mereka sehingga menutup dua orang gadis itu, kemudian dua kali tangannya bergerak, tali kulit yang membelenggu tangan Lao Chi Sian dan Tan Licheng putus-putus semua. Lao Chi Sian dan Tao Licheng yang melihat pemuda pakaian putih itu sengaja membalikan tubuh membelakangi mereka dengan muka merah sekali cepat-cepat mengenakan pakaian luar mereka kemudian sambil berseru bagaikan seekor harimau Tan Licheng meloncat ke depan Song Kai dan kakinya terayun. Des tubuh Song Kai terlempar seperti bola membentur dinding di mana ia roboh dan mengadu-adu. Buk Lao Chi Sian juga menendang bergantian dua orang yang C. Sogo yang menelanjanginya. Bagaikan dua ekor harimau bertina yang marah mereka menghantam dan menendangi empat orang yang C. Sogo. Empat orang kepala bajak sungai itu biarpun sekarang telah sadar, namun begitu melihat Ye Uli berdiri di situ dengan tegak dan gagah, semangat mereka telah melayang dan keberanian mereka lenyap seperti diterbangkan angin. Bahkan kini mereka merintih-rintih, mengadu-adu karena hajaran dua orang gadis itu, kemudian tanpa malu-malu lagi mereka berempat berlutut mengangguk-anggukkan kepala seperti ayam makan padi sambil minta-minta ampun. Adapun Ye Uli bengong terlongong ketika melihat bahwa dua orang gadis itu ternyata pandai ilmu silat. Bukan hanya pandai, malah ahli benar dan jelas bahwa tingkat kepandaian mereka jauh di atas tingkat empat orang bayi. Saking herannya, ia hanya bengong saja dan tak dapat dicegah ketika dengan tiba-tiba Tan Liceng menyambar sebatang golok empat orang itu yang tercecer karena dihajar, kemudian sambil memaki-maki di samping terisak menangis, gadis ini empat kali menggerakkan golok dan empat buah kepala manusia menggelinding di atas lantai dan empat batang tubuh menyemburkan darah dari leher yang buntung. Ah mendengar suara ini, Tan Liceng yang beringas dan Lao Chi Sian yang biarpun marah tidak seganas adik seperguruannya, cepat membalikan tubuh dan, mereka berdua kini yang menjadi bengong melihat betapa pemuda gagah perkasa yang telah menolong mereka itu kin berdiri sambil menangis mengusap-usap matu dengan ujung lengan baju. Ih, kau kenapa? Tan Liceng saking herannya melangkah maju memegang tangan Ye Uli dan mengguncang-guncangkannya. Ingkong, cuan penolong, apakah artinya ini Lao Chi Sian yang lebih mengenal aturan jasa bertanya saking herannya? Ah tidak apa-apa, ah, mengapa manusia dibunuh seperti itu? Akan tetapi, eh, eh, mereka memang jahat, dan aku tidak tahu kembali ia menangis. Memang luar biasa pemuda ini. Agaknya peristiwa hebat yang terjadi 15 tahun lalu, malah petaka yang menimpa keluarganya dan yang merenggut nyawa semua keluarganya, telah mengguncang perasaan pemuda ini sehingga perasaannya menjadi amat halus dan mudah tergetar, mudah terharu dan tidak tega melihat manusia terbunuh walaupun ia yakin benar bahwa 4 orang yang C. Sugao ini memang sudah. Sepatutnya kalau dihukum mati akan tetapi karena sama sekai tidak tahu akan keadaan dirinya, maka ia menjawab dengan gagap dan bingung. Ah, lekas kita cari suhu tiba-tiba Tanli CCNG berkata teringat akan gurunya yang memasuki istana air itu dari depan, sambil berkata demikian gadis ini menggerakkan tubuh meloncat keluar dari dalam kamar melalui lubang atap yang dibuat oleh Ye Uli tadi. Laut Cisian mengerling ke arah Ye Uli dan kebetulan pemuda ini pun memandangnya. Gadis ini tersipu menunduk dengan sepasang pipi merah, kemudian menghala nafas panjang untuk menekan perasaan yang tidak karuan, jantungnya yang berdebar-debar dan meronta-ronta lalu sekali menggenjotkan kedua kakinya, tubuhnya sudah melayang mengikuti adik sepeguruannya. Ye Uli sejenak tercengang menyaksikan gerakan dua orang gadis itu yang cukup lincah, lalu ia pun melayang naik ke atas genteng dan berkelebat menembus kegelapan malam hendak mencari musuh besarnya, Heksyau Kuibo. Kalau teringat betapa ia dirawat Dewi Suling selama sehari semalam, karena malam kemarin ia roboh, hatinya merasa amat tidak enak. Dewi Suling adalah murid Heksyau Kuibo. Heksyau Kuibo boleh jadi adalah musuh besarnya pembasmi keluarganya yang harus ia lenyapkan dari muka bumi. Akan tetapi muridnya Dewi Suling biarpun ia tahu betul juga bukan seorang baik-baik akan tetapi harus ia akui telah menjadi penolongnya, bahkan telah menyelamatkan nyawanya. Kenyataan ini membuat ia menjadi bingung ketika ia berlompatan di atas genteng mengikuti dua bayangan gadis cantik yang baru saja dibantunya itu. Suci, dia, dia hebat sekali, bisik Tan Liceng ketika melihat bayangan kakak seperguruannya berkelebat di sampingnya. Laut sisian yang lari seperti orang kehilangan semangat atau seperti dalam keadaan melamun itu terkejut dan menjawab gagap, Eh, apa? Ya, betul, kemudian mengatupkan bibir rapat dan menarik napas panjang dari hidupnya yang mancung. Kenapa tidak tanyakan namanya kembali Tan Liceng berkata? Soal itu, hem, eh, dengar itu sumoy kedunya berhenti sebentar dan mendengar suara riuh di sebelah depan istana air. Malam telah mulai menjelang pagi dan di antara keremangan cuaca fajar, mereka melihat berkelebatnya banyak orang di depan bangunan megah itu, juga banyak orang memegang ngobor. Menduga bahwa suhunya tentu beraba di situ mereka lalu meloncat dan berlari cepat sekali ke arah depan bangunan. Dari atas genteng mengintai dan alangkah kaget hati mereka melihat betapa guru mereka dibantu seorang tosu bermuka hijau yang bersenjata pedang butut, sedang mengeroyok seorang nenek yang amat lihai. Biarpun guru mereka sudah mengamuk dengan tongkatnya dan tosu itu pun ilmu pedangnya amat aneh serta cepat, tetapi ternyata masih terdesak oleh suling hitam di tangan nenek itu, suling hitam yang bergulung-gulung menjadi sinar hitam satu mengeluarkan suara melengking-lengking yang menyayat hati. Heksiao Kui Bo Bisik Lao Chi Sian Sebagai murid Totei E Kong Liong Losu, tentu saja mereka sudah diceritakan oleh guru mereka perihal nenek iblis YNG amat jahat dan sakti ini. Mereka tak menduga sama sekali bahwa mereka bisa bertemu dengan nenek sakti ini disarang Dewi Suling. Meeka cerdik sekali dan kini melihat betapa Dewi Suling yang cantik jelita itu dikeroyok kedua orang pemuda tampan bersenjata pedang mereka bisa menduga bahwa tentulah Dewi Suling ini yang lihai tetapi cabul adalah murid Heksiao Kui Bo Si Iblis wanita itu. Lalu mereka melayang turun sambil mencabut pedang mereka yang tadi mereka temukan di dalam kamar, kemudian menerjang Heksiao Kui Bo membantu guru mereka serta Sitosu yang kewalahan. Chi Sian Li Cheng Kau bantulah dua orang murid Sio Bin Mo itu merobohkan Cui Sio Sian Li Sikuntilanak teriak Liong Losu karena selain ia tahu bahwa bisa berbahaya kalau membantunya sebab saking lihainya Hekslau Kui Bo juga ia tadi telah melihat bahwa dua orang pemuda murid sahabatnya itu pun terdesak hebat oleh Dewi Suling yang melawan sambil tertawa-tawa mengejek. Kembali dua orang gadis itu terkejut. Kiranya Tosu yang lihai itu adalah Sio Bin Moab Tojin yang suka disebut-sebut oleh guru mereka sebagai seorang sahabat baik. Dan kedua orang pemuda itu yang tengah bertempur mati-matian melawan Dewi Suling adalah dua orang murid Sio Bin Moab Tojin. Mereka cepat menengok dan memang betul dua orang pemuda itu terdesak hebat serta terancam bahaya karena dikeroyok pula oleh puluhan orang anak buah Dewi Suling yang telah mengepungnya dan sebagian bersorak-sorak melihat betapa empat orang musuh itu terdesak hebat oleh Toa Nio, Nyonya Besar, dan Sio Chia, Nona, mereka. Sambil berseru keras sebab masih marah dan teringat akan penghinaan yang mereka tadi alami, Tan Li Cheng lalu memutar tubuhnya dan terus menerjang Dewi Suling yang tengah melawan Ouyang Tek dan Gui Sung. Dua orang murid Sio Bin Moab Tojin yang dulu pernah dipermainkan oleh Dewi Suling. Melihat adik seperguruannya mengeroyok, Lao Chi Sian juga terus ikut mengeroyok Dewi Suling. Hai, 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 dua orang bagus, kalian mendapat bantuan dua orang budak-budak cilik ini? Hai, hai, mereka tidak cukup berharga buat melawan ku Dewi Suling menyambut kedua pengeroyok baru ini dengan kibasan sulingnya yang membuat sinar panjang sehingga dua orang gadis itu kaget sekali. Lalu melompat mundur memutar pedang melindungi diri masing-masing. Dewi Suling mengeluarkan suara melengking keras di susul suara ketawanya lalu berkata, Kawan-kawan semua, hayo kalian sambut dua orang budak ini dan kalau tertawan, ku serahkan kepada kalian untuk bersenang-senang mendengar ini, para pimpinan bajak-bajak sungai menjadi girang sekali. Mereka terus bersorak dan menyerbu ke depan dengan senjata mereka sehingga dalam waktu singkat sajatan Licheng dan Lao Chi Sian telah terkurung dan dikeroyok oleh 20 orang lebih bajak sungai yang sudah mengilar melihat kecantikan dua orang gadis yang dijanjikan mau diserahkan kepada mereka oleh Dewi Suling. Pertempuran kini terpecah menjadi tiga bagian. Siau bin Mohab Tojin dan Tote E Kong Liong Losu sibuk melawan Hek Siau Kui Bo. Olyang Tek dan Gui Sung terdesak dan repot melayani Suling Merah Dewi Suling, sedangkan Tan Licheng dan Lao Chi Sian dikeroyok puluhan bajak yang biarpun kepandaian mereka tidak tinggi tetapi jumlah mereka amat banyak sehingga dua orang gadis itu menjadi repot juga. Di luar kepungan itu masih terdengar banyak bajak yang memegang ngobor sambil mengepung serta bersorak-sorak memberi hati kepada kawan-kawan mereka. Henggiat Tojin dan Leong Losu, dua orang pendeta menjemukan. Kalian ini sudah tua bangka mengapa tidak mau menantikan mati baik-baik saja di tempat pertapaan, sebaliknya datang ke sini untuk mati konyol. Menjemukan sekali kata Hek Siau Kui Bo sambil menahan tongkat dan pedang musuh di dalam waktu cuma beberapa detik saja dengan suling hitamnya. Hebat tenaga sakti wanita tua ini karena tongkat dan pedang dari kedua orang lawannya seperti melekat dan tak dapat ditarik kembali. Ha, ha, ha. Hek Siau Kui Bo jangan terkebur. Pintu, aku, tidak ingin mati lebih dulu, karena Pintu ingin tertawa gembira melihat engkau kelak tersiksa di dalam neraka. Bukankah begitu, Hewesyo gendut? Nenek macam Hek Siau Kui Bo ini bukankah kelak dipanggang dalam ati neraka? Jawab Siau bin Mohab Tojin yang selalu terwatak kriang gembira. Wajah Leong Losu yang serius itu mengerutkan kening. Memang dia ini jahat dan tentu akan dihukum, semoga saja dia insaf dan menyesali dosa sendiri lalu bertobat. Omi Tohut tanda seru Hek Siau Kui Bo marah bukan main. Dua orang lawannya itu terang tidak akan mampu menang melawannya, namun masih mengeluarkan kata-kata yang ia anggap menghinanya. Maka ia lalu melangkah mundur dan menarik sulingnya, kemudian terdengar ia melengking nyaring seperti lolong serigala kelaparan dan sulingnya bergerak lebih cepat dari tadi mengeluarkan suaru melengking tinggi. Dua orang pendekta tua itu tidak bermain-main lagi dan cepat menggerakkan senjata melindangi diri dan balas menyerang hebat. Dewi suling juga tertawa-tawa mengejek. Kalau kalian berjanjai mau menakluk, melempar pedang dan berlutut, mencium ujung jariku tujuh kali, aku mau mengampuni kalian dan selanjutnya menjadikan kalian pelayan-pelayan pribadiku. Enak dan senang bukan? Eh, kalian boleh setiap hari melayani aku hai, hai, hai hik saking marah dan jemunya. Oh yang tek dan gui sung tak dapat menjawab, hanya berseru marah dan menerjau makin hebat. Namun wanita cantik baju merah itu hanya tertawa-tawa, bahkan dengan gerakan yang aneh sekali menyeluap di antara sambaran sinar pedang lawan dan tahu-tahu ujung sulingnya telah menotok ke arah pergelangan tangan dua orang lawannya secara bertubi-tubi. Dua orang pemuda itu kaget sekali dan cepat menarik kembali serangan mereka akan tetapi tangan kiri Dewi saling sempat mengelus dan mencubik dagu gui sung yang halus dan putih sambil tertawa-terkekeh genit. Kesembronoannya ini hampir mencelakakannya ah, karena dengan dekat ke gui sung lalu menusukan pedangnya tanpa melindangi diri lagi untuk mengadu nyawa dengan si wanita yang dibencinya itu. Ayah Dewi guling menangkis keras sehingga pedang itu terpental akan tetapi tangan kiri gui sung menghantam dan walaupun ia sudah cepat mencelak, pundaknya masih terpukul, membuatnya terhuyung ke belakang. Seperti bernyala sepasang sinar matu Dewi suling, keparat, kalian sudah bosan hidup. Nah mampuslah kini ia menerjang maju dan sulingnya, mengeluarkan bunyi melengking seperti yang keluar dari suling hitam gurunya. Sementara itu Tan Licheng dan Lau Cixian juga repot sekali. Tadinya mereka mengamuk ganas dan merobohkan beberapa orang bajak. Akan tetapi empat orang roboh, delapan orang maju menggantikan dan karena mereka itu menyerang sambil mengurung, kedua orang tadi ini akhirnya hanya mampu melindangi tubuh dari hujan senjata, sukar mencari kesempatan untuk balas menyerang. Hua, ha, ha, nona cantik. Lebih baik menyerah dan melayani kami sampai puas, haha suara yang kurang ajar terdengar di sela-sela sorak-sorak menjemukan, membuat dua orang gadis itu makin marah dan mengambil keputusau untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Pagi telah tiba dan suara iseng terdengar di tepi sungai yang cedih saat itu amat riuh gemuruh, seolah-olah semua iblis dan setan penghuni sungai itu muncul dan berpesta pora di tempat itu. Semua orang gagah yang menyerbu istana air kini berada dalam keadaan terdesak karena pihak lawan lebih unggul. Tiba-tiba terdengar suara yang menyayat hati, suara lengking tangis yang amat keras, orang terisak-isak seperti yang menangis akan tetapi suara ini mengatasi semua suara hiruk pikuk bahkan mengatasi suara suling dari suling hitam Hek Siau Kui Bo dan suling merah Dewi Suling. Hebat sekali suara yang tinggi nyaring ini sehingga belasan orang bajak yang tidak memiliki ilmu luekang sudah roboh terguling. Hek Siau Kui Bo dan Dewi Suling terkejut bukan main dan hati mereka menjadi gentar. Sesosok bayangan putih berkelebat dari atas serta sebatang tongkat kecil menahan suling hitam Hek Siau Kui Bo, digetarkan dan, tubuh Hek Siau Kui Bo terhuyung mundur dengan wajah pucat. Pemuda baju putih murid Sin Kong Chiang Honit Kong yang ia takuti dan tadinya telah tertawan di ruangan silat itu kini telah berdiri di depannya. Ye Uli dengan tenang menjura di depan kedua orang pendepak itu sambil berkata hapto tiang serta lionglo suharap sudi berlaku murah dan menyerahkan Hek Siau Kui Bo kepada Teocu, murid, sebab Teoculah yang berhak melawannya. Dua orang pendepak itu tadi merasa kaget, heran serta kagum, betapa seorang pemuda berpakaian putih ini hanya memakai sebatang tongkat mampu membuat mundur Hek Siau Kui Bo, membuat mereka teringat kepada Sin Kong Chiang Honit Kong serta otomatis mereka juga teringat akan bocah cengeng cucu Ye Uli yang Sin yang diambil murid oleh pendekar sakti itu. Omi Tohut. Kiranya Ye U Kong Chiang sudah datang kata lionglo su. Hahaha. Cucu Ye Uti yang Sin. Eh, namamu Ye Uli, bukan? Hahaha, si bocah cengeng. Hei, dengar baik-baik Hek Siau Kui Bo kini ajarmu tiba di tangan pendekar cengeng buat menebus dosamu terhadap keluarga Ye Uti yang Sin. Sahabatku, ha, ha, ha. Hek Siau Kui Bo marah sekali. Biarpun ia maklum akan kelihayan Ye Uli, tetapi ia bukan seorang penakut. Hek Siau Kui Bo terlalu percaya kepada kepandayan sendiri dan kini ia harus dekat bertempur mati-matian. Cepat ia meniup sulinya dan serangkum sinar hitam menyambar ke arah 17 jalan darah di bagian depan tubuh Ye Uli. Tetapi pemuda itu dengan kalemnya membuka tangan kiri serta jari-jarinya yang terbuka itu mendorong dan sinar hitam itu runtuh lalu lenyap membawa jarum-jarum halus amblas ke dalam tanah. Kembali dua orang pendeta itu kaget serta kagum. Kali ini mereka merasa yakin betul akan kesaktian pemuda murid Hon It Kong ini yang pasti bisa menandingi Hek Siau Kui Bo. Dua orang pendeta ini lalu berpaling dan menyerbu Dewi Suling yang tengah bikin repot dua orang pemuda itu. Ouyang Tek, Gui Siong. Kalian lekas bantu dua orang nona itu, hajar semua penjahat kata Siau bin Mohab Tojin kepada dua orang muridnya itu. Ouyang Tek dan Gui Siong girang melihat guru mereka yang tadi melawan nenek sakti, kini tiba bersama Hwesuliong Losu menghadapi Dewi Suling. Mereka segera melompat mundur lalu menyerbu puluhan bajak yang mengeroyok kedua orang gadis yang melawan mati-matian itu. Cerai berailah para pengerok dan keempat orang muda itu menjadi senang dan terus mengamuk seperti empat ekor burung Garuda menyambar-nyambar sehingga pengeroyoknya berlari serabutan di dalam gelanggang tempat mengeroyok empat orang muda itu. Begitu dua orang pendeta itu datang menyerbunya, Dewi Suling, sudah mendengar dari gurunya, orang musuh lama gurunya. Hap Tojin dan Tote E. Kong ternyata ilmu mereka memiliki tenaga sakti yang tidak menjadi gentar lalu menyambut serangan mereka dengan ilmu silatnya yang ganas sekali. Omi Tohut, nona ini tidak kalah ganas oleh gurunya Lyong Losu menarik napas panjang penuh penyesalan ketika menangkis Suling itu dengan tongkatnya. Ia merasa menyesal mengapa seorang nona begini muda cantik, yang sepatutnya menjadi seorang istri dan ibu muda yang tercinta penuh kasih sayang dari suami dan anak-anaknya, tetapi justru menjadi seorang wanita seperti iblis ganasnya. Ha, 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 siotua bangka, kau masih merasa sayang, ya? Ha, ha, aku berani bertaruh potong kepala dengan tongkatmu, bahwa iblis betina ini tentu tidak kalah jahat oleh gurunya, mungkin lebih jahat serta lebih cabul. Hina sekali. Ha, ha, ha Dewi Suling marah seperti dibakar hatinya mengeluarkan peki keras lalu menerjang mati-matian, tetapi kedua musuhnya adalah pendeta-pendeta Yenggeli Hai ilmu silatnya dan pertahanan mereka seperti batu karang yang kokoh kuat serta tidak takut diterjang ngombak membadai. Yang paling hebat adalah pertandingan antara Ye Uli dan Heksyau Kuibu. Dua orang musuh besar itu kini berhadapan serta bertempur dalam-dalam keadaan yang menentukan, kalah atau menang, mati atau hidup. Maklum akan kesaktian lawan, Ye Uli terus saja memakai ilmu dari gurunya, yaitu Takawai Tung Hoat, ilmu tongkat penakluk iblis, yang hebat. Dan tangannya kini memegang sebatang ranting yang biarpun terdengar aneh, namun sesungguhnya lah bahwa yang dipegangnya ini merupakan satu-satunya senjata yang paling tepat untuk permainan ilmu silat Takawai Tung Hoat. Dengan rantingnya ini, Ye Uli jauh lebih hebat dan berbahaya daripada ketika ia melayani Heksyau Kuibu dengan pedang di tangan kemarin dulu. Pedang adalah sebatang benda baja yang keras, dan biarpun ia sudah menggunakan ilmu pedang berdasarkan ilmu tongkat pemukul iblis, namun masih tetap ilmu ini adalah ilmu tongkat, maka lebih tepat dan enak dimainkan, memegang tongkat. Dan tongkat yang dipegangnya, sebatang benda lemas, dapat menerima penyaluran tenaga serta hawa saktinya sehings dalam hal, dan menggetar ranting ini jauh lebih daripada sebatang pedang. Heksyau Kuibu melawan dengan, nekat. Wanita tua ini memang, sulingnya yang sudah membinasakan lebih dari seribu orang itu kini bergerak cepat, lenyap berubah menjadi kilatan sinar yang bergulung-gulung hitam. Ia bernafsu sekali buat merobohkan pemuda ini, sebab maklum bahwa pemuda ini merupakan batu perintang yang berbahaya baginya. Sekali ia dapat merobohkan pemuda ini, yang lain-lain bisa mudah dibereskannya. Sambil menerjang, ia mengeluarkan suara melengking yang merupakan ilmu tersandiri buat melemahkankan semangat lawan. Tetapi Ye Uli dengan tenang melayani, tongkatnya telah mempunyai gerakan mantap serta setiap jurus serangan musuh dapat ia punahkan, mulailah ia mengerahkan semua tenaga serta perhatian buat memainkan jurus-jurus yang mengurung dan memikat. Jurus-jurus inilah yang ditakuti Hek Siao Kui Bo serta membuatnya kewalahan, karena dulu ketika melawan Hon It Kong, ia pun repot oleh jurus ini, jurus yang membuat tongkat pemuda itu kadang-kadang tanpa ia ketahui telah mengancam tubuhnya bagian belakang walaupun pemuda ini menyerang dari depan. Hek Siao Kui Bo yang menjadi repot sekali karena tekanan-tekanan jurus yang aneh ini serta beberapa kali hampir saja jalan darah di punggungnya terkena totokan ujung ranting, ia lalu mendapat akal. Ia berseru keras serta segera merobat gerakan, kini memainkan yang ia sebut naga siluman membela. Gerakan jurus ini betul-betul hebat sekali. Sulingnya berubah menjadi gulungan sinar hitam membuat lingkaran-lingkaran seperti angka 8 berputaran melingkari seluruh tubuhnya sehingga tidak saja bagian depan yang terlindung, tetapi di bagian belakang juga terlindung oleh sinar suling itu. Benar saja kera bertahan seperti ini membuat jurus yang dimainkan Ye Uli mulai dapat terbendung bahayanya. Bagus. Hebat kau, Hek Siao Kui Bo mau tidak mau Ye Uli memuji karena merasa baru sekali ini selama hidupnya ia bertemu musuh yang begini lihai serta kosen. Mampuslah setan cilik Hek Siao Kui Bo memekai keras dan kalau sulingnya kini telah melindungi tubuhnya menjadi tameng baja, lalu tangan kirinya bergerak-gerak memukul ke arah dada Ye Uli dengan gerak pukulan tenaga dalam beracun. Ilmu pukulan Siao Hia Chiang, tangan, semacam ilmu pukulan yang amat, hawa beracun yang disalurkan dalam pukulan ini bisa membuat orang yang dengan darah menjadi kering, hawa panas yang keluar dari telapak tangan kiri nenek itu menyambar serta terasa panas oleh diri Ye Uli. Pemuda ini terkejut, tetapi dengan tenang ia lalu menahan nafas menyalurkan hawa saktinya, membiarkan dadanya terpukul akan tetapi dengan cepat sekali tangan kirinya mengetok siku musuh yang kiri. Des, Tak Hek Siao Kui Bo menjerit kesakitan karena biarpun pukulannya tepat mengenai dada lawannya, tetapi tulang sikunya juga patah oleh ketukan jari tangan pemuda itu. Ye Uli terlempar sampai 4 meter lalu terjatuh roboh, tetapi ia sudah melompat bangkit lagi dengan muka agak pucat. Sementara itu Hek Siao Kui Bo meringis kesakitan, sejenak termangu, terus sambil memekik keras tubuhnya melayang naik ke atas genteng. Tangan kirinya lumpuh dan tangan kanan masih tetap mencekal suling hitamnya. Kui Bo hendak lari kemana kau? Ye Uli juga melompat untuk mengejar ke atas genteng. Pada saat tubuh pemuda ini melayang Hek Siao Kui Bo membalikan tubuhnya dan dari suling yang ditiupnya menyambar sinar hitam kehijauan yang amat berbahaya itu. Jarum-jarum beracun. Ye Uli memutar rantingnya menangkis dan begitu kedua kakinya hinggap di atas genteng, nenek itu telah menerjangnya. Mereka melanjutkan pertandingan di atas genteng istana air. Sinar matahari telah menerangi tempat itu dan kini pertandingan antara kedua musuh besar itu terjadi di atas genteng di sinari cahaya matahari pagi. Terima kasih. Terima kasih.